Al-Fatihah Al-Fatihah Keadaan-keadaan dalam mengikut imam ada sembilan keadaan Lima daripadanya sah iaitu lelaki bermakmumkan mengikut imam lelaki Itu yang biasa Perempuan bermakmumkan imam lelaki Khuntha bermakmumkan imam lelaki Perempuan bermakmumkan imam khuntha Perempuan bermakmumkan imam perempuan Kenapa perempuan bermakmumkan imam khuntha? Sebab khuntha itu dia ada unsur-unsur kelakian Sebab itu Boleh berimam dengan khuntha Imam yang tidak sah diikuti Yang campung lima tadi Ini empat pula Empat daripadanya batal iaitu Lelaki bermakmumkan imam perempuan Jangan dibuat hal baru ni Tak baru ni lah tahun-tahun dulu Jangan Tak ada Lelaki bermakmumkan khuntha Khuntha bermakmumkan perempuan Khuntha bermakmumkan khuntha Pasal 43 Syarat sah jama' takdim Jama' takdim Apa dia? Dua sembahyang Jama' itu apa? Jama' mengumpulkan dua sembahyang Kalau takdim Sembahyang yang pertama Maksudnya macam mana? Maksudnya Zohar dengan Asar Dia masuk waktu Zohar Maghrib dengan Isya' Dia masuk waktu Maghrib Tanpa memendekkannya Itu maksudnya jama' Kalau jama' kasar Dahlah digabungkan Kemudian dipilihkan Enam Tolong diingat ya Setiap kali ada kasar Mesti Allahnya adalah Musafir Kalau tak, tak boleh Contoh Mak kita sakit Boleh tak jama' Jawabnya boleh Tapi jangan kasar Sebab kasar itu hanya dalam Perjalanan sahaja Tolong diingat itu Enam Faslun Syurutu jama' takdimi Arba'atun al-bada'atu bil'ula Wa niyatul jama'i fiha Wal mu'alatu bainahuma Wadawamul azri Syarat-syarat sah Jama' takdim Ada empat perkara Memulakannya dengan Salat yang pertama Berniat Berniat jama' Salat yang pertama Salat Zohar dulu Baru Asar Berniat jama' takdim Ketika mengerjakan Salat yang pertama Mualat antara Salat yang pertama Dan kedua Dia mesti mualat Jangan lama sangat Paling kurang Dalam berapa minit Saya dah tabit kat bawah tu Iaitu tempohnya Ialah kadar Waktu cukup Untuk mengerjakan Dua rakat ringan Tidak kurang Daripada tiga minit Lebih kurang Jika lebih daripada tempoh itu Batal untuk salat jama' Macam mana Sembah yang ulang sekali lagi Jaga-jaga Untuk tak akhir Tak apa Semang jama' tak akhir Lama sikit tak apa Takdim Jangan Jangan dilih-dilih Berkekalan uzu Fasal 44 Syarat sah Jama' tak akhir Jama' tak akhir apa Masukkan misya Dalam waktu asal Apa syarat dia Faslun Syurutu ja'i takhiri Takhiri Iznani niyatu takhiri Wa qada baqya Min waktil ulama Yasa'aha Wa dawamu Uzzri Ila tamami thaniyah Syarat-syarat sah Jama' tak akhir Ada dua perkara Berniat jama' tak akhir Ketika masih ada Waktu salat yang pertama Dan waktu itu cukup Untuk mengerjakan Salat yang kedua Yang pertama Berkekalan uzur Sampai selesai Melakukan salat yang kedua Salat Syarat Salat kasar Syarat-syarat Salat kasar Ada tujuh perkara Apa maksud kasar Kasar maksudnya Semua yang empat rakaat Jadi dua rakaat Enam Hendaklah jarak perjalanannya Perjalanannya sampai Atau paling kurang Dua merhala Tengok di situ Ukuran dua merhala Yang paling modern sekali Di bawah itu Dalam mu'jam Lurah Al-Fukaha Disebutnya Berapa? Lebih kurang Lapan puluh sembilan Kilometer Atau Sembilan puluh Kilometer Kalau Syekh Wahabah Az-Zuhaili Jarak dua merhala Lapan puluh Lapan puluh Lapan puluh Lapan puluh Tujuh Kosong empat Kilometer Muka surat Tujuh Dua Empat Dua Tujuh Dabit Nomor Tiga ratus Lapan puluh Satu Itu yang terkini Sekali Hendaklah perjalanan itu Perjalanan yang diharuskan oleh syaraq Bukan kerana ma'asiat Mengetahui Dibolehkan untuk mengkosarkan solat Hendaklah berniat kosar ketika takabiratul ihram Hendaklah solat yang hendak dikosarkan itu Empat raka'at Berkekalan perjalanan itu Sehingga dapat mengerjakan solat dengan sempurna Hendaklah dia tidak bermakmumkan imam yang solat Sempurna tamam dalam bahagian solatnya Syarat sah solat jumat Syarat-syarat sah solat jumat ada enam perkara Hendaklah dikerjakan semuanya Dalam waktu zuhur Hendaklah ditirikan dalam perbatasan daerah Hendaklah dilaksanakan secara berjamaah Hendaklah jamaah seramai empat puluh orang yang berdeka Lelaki, balik dan bertaraf mestautin Kalau ikut mazhab kita Asyafi Saya dah dobit kat bawah Kalau ikut mazhab Imam Malik Dua belas orang Imam Ahmad Dobit nombor tiga ratus sembilan puluh Muka surat empat tiga lapan Itu dobit dia Kalau ikut mazhab Ahmad Imam Ahmad hambali empat puluh Kalau ikut mazhab Hanafi Dua orang pun dah boleh dah Masya Allah Hendaklah tidak ada solat jumat lain yang mendahului jumat itu Atau tidak dilakukan serentak dalam satu daerah tersebut Kalau tidak yang mula-mula tadi itulah yang sah Kalau dua-dua, dua-dua batal Hendaklah ia didahului dengan dua khutbah Ia beginilah Yang kata masalah ta'adud jamaat Jamaat yang banyak itu Hanya dalam bab jumaat sahaja Kalau kata kita semayang zuhur Ada orang semayang zuhur kat situ di belakang tiang Kita pun tak tahu Kita pun semayang kat situ juga dua jamaah dah Orang lain pun semayang kat depan itu juga tiga jamaah Tiga-tiga sah Tiga-tiga sah Yang tak sah hanyalah solat jumat Apa dia kalau kita ambil mudah Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Kan ramai manusia itu Takkan kita nak umum Siapa semayang dulu angkat tangan Orang semayang angkat tangan Habis batal habis Fasal 47 Rukun Khutbah Sebelum itu Saya ada buat ta'adud sedikit 445 445 Sebelum itu 444 Ini tuan guru kita Syekh Nuruddin Suruh kita peringatkan selalu Ada adab-adab pada waktu Pada hari Jumaat Adab-adab Tengoklah Antaranya pakai baju hanya putih Antaranya potong kuku Lagu mana nak potong kuku Muka surat 445 Di bawah tu Fa'idah Muka surat 445 Di bawah tu Fa'idah Cara memotong kuku Sekurang-kurangnya ada 4 cara Cuba tengok saya sekejap Ada 4 cara memotong kuku Cara pertama Yang Nabi ajar kepada Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Ya Aisyah Iza qallam til azfar Fabda'i bilustad Wahai Aisyah Kalau kamu nak potong kuku Mulakan dengan tengah Pasu dia bersilang Summa bil khinsir Kemudian jari Kelingking Summa bil ibham Kemudian jari Ibu Summa bil bil sir Kemudian jari Manis Summa bis sababah Kemudian jari Terlunjuk Anah boleh Tengah Dia bersilang Tengah Kelingking Ibu Manis Terlunjuk Untuk jari Tangan Sebelah kanan Untuk kiri pun sama juga Sama macam tadi Tengah 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 Sama azfarahu Mukhalifan Lam Yara Bi Aini Ramadah Siapa yang potong kuku Dalam keadaan Bersilang jarinya Maka matanya tak sakit Macam mana Beza sikit macam tadi Bersilang juga Tapi caranya berbeza Mula dengan tangan kanan Jari paling kiri Jari paling kiri Jari mana Jari Kelingking Silang Tengah Silang Ibu Silang Manis Silang Terlunjuk Boleh kanan Kiri Jari paling kiri Kat mana Paling kiri Ibu Ibu Silang Tengah Silang Apa ni Kelingking Silang Manis Silang Terlunjuk Silang Manis Ada dalam buku ni Ada dalam buku ni Cuma nak tunjuk saja Itu cara apa Yang kedua Cara yang ketiga Cara yang ketiga Cara Imam Al-Ghazali Begini Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Tak bersilang Tapi mula kanan dulu Cara seperti berdoa Satu Dua Tiga Empat Sambung sebelah Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Barulah yang tertinggal Ibu Jari tadi Dia selesaikan Dia berpusing Terlunjuk Tengah Manis Kelingking Kelingking Manis Tengah Terlunjuk Ibu Ibu Cara Imam Nawawi Senang juga Selesaikan kanan Macam Imam Al-Ghazali Barulah kiri Macam mana Tengah Terlunjuk Tengah Manis Kelingking Ibu Selesaikan kanan dulu Barulah Kelingking Manis Tengah Terlunjuk Dan Ibu Habis Empat cara Supaya kita ada panduan Kaki paling senang Kaki macam kedudukan Tangan saya ni Kaki macam itulah kan Senang sangat Mula daripada Kelingking kanan Terus Sampai keelingking Kiri Boleh lah Dobit dia muka surat Dobit dia muka surat Empat, empat, lima Terus Sampai empat, empat, tujuh Sampai habis Enam Fadol Fasal 47 Rukun khutbah Faslun Arkanul khutbah Taini khamsah Hamdullahi Fihima Wassalatu Anan Nabi Fihima Walwasiyatu Bittakwa Fihima Waqiraatu Ayati Minal Quran Fi Ihdahuma Wa Tu'aun Lilmu'minin Walmu'minati Fil Akhirah Rukun 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 Ada lima perkara Memuji Allah Dalam Berkhutbah pertama Dan kedua Alhamdulillah Bersilawat Ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dalam khutbah pertama Dan kedua Berwasiat untuk Bertakwa Dalam khutbah pertama Dan kedua Membaca sekurang-kurangnya Satu ayat Daripada Al-Quran Dalam salah satu khutbah Membaca ayat Quran Dengan betul Bertajwid Kalau tak bertajwid Batal Khutbah tu Berdoa untuk Mu'mini dan mu'minat Pada khutbah yang kedua Cuma diingat Siapa yang berkhutbah Mungkin usak-usak di sini Bila kita berdoa Tak boleh angkat tangan Begini Allah mawfulil muslimina wal muslimat Tak boleh Wall muslimi Allah mawfulil muslimina wal muslimat Tak boleh Dia begini saja Satu pegang tongkat Satu pegang macam ruman Ini macam ruman lah ni Itu yang atas kan Macam bonggoy Ini kan Itu namanya ruman Dia seperti Begini Allah mawfulil muslimina wal muslimat Kenapa tak boleh angkat tangan Supaya Khutbah itu tawadah Sebab bila naik di atas Ada kemungkinan Wah tu dia ramai Manusia ni Eh tu dia Merenjuk ramai Nanti dia kata Gelemah hari ni Dia takut lagi tu Kerana itu saya Dia ajak oleh guru saya Syekh Wan Mamak Sarir Saya akan berkhutbah Baru ni saya berkhutbah Di masjid mana Baru ni Saat dia tak datang lagi Masjid apa Lepas tu Tak ingat Saya khutbah Berkhutbah lagu ni Saya akan berkhutbah di mana-mana Saya akan buat lagu ni Ha Lagu ni Kenapa Sebab Kalau kita lagu ni Kita akan nampak Ui ramai manusia ni Tingkat dua pun ada Gelemah hari ni Eh takut tak tumai Nah bila lagu ni Eh tak berapa ramai Lagu tu nah Dia jadi Mengajak kita Jangan jadi sombong Sampai taratu tu Tu yang kata Sedut darak Sedut darak Ha Yang dalam Islam ni Halul Eh Masya Allah Nah Tolong diingat ya Ada dua keadaan doa Yang kita tak perlu Sapu muka Apa dia Satu ketiga khutbah Lentak Duang kat tangan Yang kedua Ketiga kunut Bila kunut tu Ha Tak perlu nak habis kunut Wassalamualaikum 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 Tak perlu Tak perlu ni Jalan Turun saja Terus macam biasa Nah Fasal 48 Syarat sah khutbah Faslun Syurutul khutbataini Asyarah Al-Taharatu Anil-Lahadataini Al-Asladu Al-Akbar Al-Taharatu Anil-Najasati Fi Thawbi Wal-Badani Wal-Makan Wasaturul Al-Awrah Wal-Qiyamu Al-Qadir Wal-Julusu Bainahuma Fauqatama'ninat Salah Wal-Mualatu Bainahuma Wal-Mualatu Bainahuma Wabina Salah Waantakuna Bil-Arabiyyah Wa'an yusmi'ah Wa'arba'ina Wa'antakuna Kulliha Fi Waktu Zuhur Syarat-syarat sah Dua khutbah Ada sepuluh perkara Suci Di daripada dua hadath Hadath kecil Dan hadath besar Suci Di daripada najis Pada baju Pakaian Badan Dan tempat Berkhutbah Menutup aurat Bertiri bagi orang Yang mampu Duduk di antara dua khutbah Lebih lama dari Qadar Toma'ninah Dan salat Mualat di antara dua khutbah Di antara khutbah pertama Dan kedua Mualat antara dua khutbah Dengan salat Hendaklah rukun-rukun khutbah Itu dibaca dalam bahasa Arab Hendaklah rukun-rukun khutbah Itu didengar oleh Empat puluh orang Hendaklah khutbah tersebut Semuanya dilakukan Dalam waktu Zuhur Hendaklah Hadirin ada satu amalan Yang jarang dibawa orang Muka surat Empat lima lapan Dabit di bawah tu Empat lima lapan Dabit nombok Empat ratus tiga belas Di dalam khabar Kita lepas semahyan Salam Lepas Jumaat Jangan rungkai kaki Baca dulu Fatiha Tujuh kali Alikhlai Tujuh kali Pelawang Ziburabin Fala Pelawang Ziburabin Nas Tujuh kali Yang ni jarang saya jumpa Di KL pun Saya jarang saya jumpa Nah saya jumpa Di satu tempat Di Kedah Dia luk setak jugalah Cuma Saya tak ingat Teng mana Yang kedua Di kampung kami Buat lagi Yang ketiga Dekat masjid Dekat Banjar Masin Lepas salam tu Dia buat hal ni Tujuh kali Baru rungkai kaki Lepas tu Seorang Seorang pun tak angkat Pelik saya tengok Masjid tu Masjid tempat Syekh Fahmi Zam Zam Kemudian Mereka baca Salataf Rijiah Ramai-ramai Mereka ada lagu dia Yang tak letih Tak lengoh Allahumma salli salata Kamilata Wasallim salaman A'la Sayyidina Muhammadin Al-Ladhi Tanhalu Bihi Al-Uqadu Watanfariju Bihi Al-Qurrabu Watukdo Bihi Al-Hawaij Watunali Watunali Bihi Raghaiib Wahusun Kawa Thimwa Yustasqal Ghamam Bih Wajih Al-Kari Waala Alihi Wa Sahbihi 11 kali Dibaca Tuan-tuan itu bagus Amal Salawat Rijiah Kalau kita Ada hal Besar-besar Bacalah 4,444 kali Kalau kita ada Anak murid Lagi bagus Katalah anak murid Kita ada 200 Sekali baca itu 200 Dia mesti 4,444 kali Kalau ada hajat Besar lah Orang Morocco Kalau ada hajat Besar-besar Dibaca Salawat Rijiah 4,444 kali Siapa yang belum Mengamal Saya sambungkan Sanat saya Bismillahirrahmanirrahim Saya dapat Sanat Mengamal Salawat Rijiah Ramai guru saya Ramai guru saya Saya sebut Beberapa sahaja Habib Omar Ibn Muhammad Ibn Hafir As-Syeikh Nuruddin Beliau siap Bagi Kitiun lagi Sebelah kali Baca Selepas solat Dan ramai lagi Jadi paling bagus Selepas solat Baca 11 kali Cara tadi lah Bila cara tadi Kita tak lengur Sebab dia ada 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 normah dia kan Haa Haa Baik Sekarang Alhamdulillah Kita masuk pada Bab Jenazah Dan Haa Ini sedikit sahaja Alhamdulillah Cuma dibezakan Dobit Muka surat Dobit Muka surat 464 Nombor 414 Kebetulan tuan tengok 414 Perkataan Jenazah Boleh dibaca Dengan Janazaton Atau Jinazaton Kedua-duanya Bermaksud Mayat yang ada Di dalam kerenda Mayat yang ada Di dalam kerenda tu Itu namanya Janazah Ataupun Jinazah Dobit Nombor 4 Muka surat 466 Tuan-tuan tengok 466 Faidah Surah Yasin Dan surah Ar-Ra'adu Memudahkan roh keluar Biasa kita baca Surah Yasin saja kan Haa Lepas ni Ada baca Yasin Ada baca Ar-Ra'adu Orang yang hadir Sunat membaca surah Yasin Di sisi orang yang hampir meninggai dunia Sunat juga membaca surah Ar-Ra'adu Kerana ia memudahkan roh keluar Lagi mana Baca Yasin dulu Baca Yasin dulu Sebab Hadith tentang Yasin Itu Rabanya Masyur Baca Yasin Sampai habis Barulah Ar-Ra'adu Kalau dan Jangan-jangan Tak dan mayat tu Tak apalah Yang penting Nyatai Baik Satu lagi Amalan guru saya Guru saya ni Makcik Guru saya ni Makcik Belia umur panjang 80 lebih tahun Sempat berjumpa Dengan Dengan Tuan guru Haji Salih Tuan guru Haji Salih Di Makkah Haa Siapa Tuan guru Haji Salih Anak tu kenali Haa Nenek ni Dia juru rawat sahaja Naik kapai Pergi ke Makkah Tapi boleh cakap Arab sikit Haa Sampai meninggal Mata masih kuat lagi Kawan Waktu dia bercakap dengan saya tu Dia hebat Kawan-kawan dia dah habis meninggal Tinggal dia seorang je Haa pelik Bila orang nak meninggal dunia Orang pergi jumpa dengan dia Saya tanya sekalilah Minta amalan dia Nenek Apa nenek Pasal apa Orang main jumpa nenek Kalau nak meninggal Dia kata saya pun tak tahu Nenek baca apa Itu sebenarnya Kita nak ambil hati Nenek baca apa Dia kata Nenek baca Beribu-ribu kali Qulhuallahu ahad Haa Tuan-tuan kita jazahkan juga Satupunkan juga Antara amalan Bila kita dengar Orang tu tenat Tenat Nazat Haa Dia orang lain Talqin tak apa Jangan berbawa rambut lah Talqin Seorang saja Haa Kita Baca Qulhuallahu ahad Banyak-banyak Qulhuallahu ahad Banyak-banyak Haa Macam lah ni Di kampung saya Pak saya Kalau orang nak meninggal Jinazah Orang main panggil Pak saya Saya ajak Haa Macam mana Talqin Haa Kemudian Haa Yang menjadi kewajipan Keatas orang hidup Kepada mayat Ada empat perkara Memandikannya Mengkafankannya Mensolatkannya Dan mengoborkannya Cara memandikan jenazah Haa paling ringkah Lagu mana Faslun Aqallul khusli Ta'amimu badanihi Bilma' Wa akmaluhu Ayyaghsila Sawatah Wa ayyuzila Al-qazafa Qadara Min anfihi Wa ayyawati'ahu Wa ayyadaluka Bisedar Wa ayyasubbal Ma'alaihi Cara Panayangkan Selama Memandikan Jenazah Itu Dengan Meratakan Seluruh Badannya Dengan Air Cara Paling Sempurna Adalah Membersihkan Kubul Dan Dubur Mayat Membuang Kotoran Yang Ada di Hidung Membutukkannya Menggosok Badannya Dengan Daun Bidara Dan Menyeramkan Tubuh Badannya Dengan Air Sebanyak Tiga Kali Sebabah Banyak Dobit Tuan-tuan Nanti Baca Semua Faslun 51 Cara Mengkafankan Jenazah Faslun Cara Yang Paling Ringkas Untuk Mengkafankan Mayat Adalah Dengan Satu Pakain Cukup Untuk Menutup Badannya Cara Yang Paling Sempurna Bagi Mayat Lelaki Adalah Dengan Selai Kain Iaitu Dengan Baju Kurung Iaitu Untuk Baju Kurung Baju Jenazah Selai Kain Tudung Selai Kain Izar Yang Menutup Anggota Tubuh Jenazah Di Bawah Pusat Dan Dua Kain Pakaian Untuk Menutup Keseluruhan Badannya Ketika Sayyidatuna Fatimah Melihat Jenazah Jenazah Dikafankan Sebegini Kemudian Dibawa Ke Kuburan Beliau Beritahu Dengan Kawannya Saya Tak Ingat Nama Kawan Beliau Asmak Ataupun Tak Ingat Nama Jadi Beliau Kata Ya Asmak Saya Rasa Segan Pasal Pasal Kalau Meninggai Lelaki Perempuan Akan Dibalut Dengan Kain Putih Maka Akan Nampak Lekok Lekok Badannya Saya Rasa Macam Tak Seronok Ketika Itu Asmak Mengatakan Aku Pernah Pergi ke Habshah Habshah Ethiopia Aku Melihat Orang Di Sana Kalau Meninggal Pelik Lagu Mana Lagu Ni Ada Orang Kat Situ Ambil Ranting Perlepas Tamat Dibuat Macam Kotak Macam Kotak Macam Ada Empat Batang Kemudian Diikat Ikat Kemudian Ditutup Dengan Kain Beginilah Aku Melihat Mereka Kata Sayyidatuna Fatimah Aku Suka Cara Ini Aku Suka Cara Ini Kerendahlah Kerendahlah Ni Dikatakan Sayyidatuna Fatimah Adalah Orang Pertama Yang Diiringi Dikubur Dengan Dimasuk Dalam Kerendah Itu Wasiat Beliau Kenapa Beliau Segan Kalau Kata Meninggal Nanti Kan Dibalut Dengan Kain Putih Kan Nampak Lekuk Lekuk Badan Itu Ini Mulianya Sayyidatuna Fatimah Dah Meninggal Kalau Kata Terbuka Aurat Pun Tak Berdosa Mukallaf Itu Hanya Untuk Orang Yang Hidup Tapi Sampai 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 Sayyidatuna Fatimah Orang Yang Pertama Yang Diusung Dalam Kerendah Dan Sampai Sekarang Alhamdulillah Memang Sungguh Dalam Kerendah Kita Tak Tengok Kaiban Mayat Dan Sebagainya Fasal 52 Rukun Salat Jenazah Faslun Arkan Salat Jenazah Ada Tujuh Perkara Niat Empat Kali Takbir Berdiri Bagi Orang Yang Mampu Membaca Surah Al-Fatihah Berselawal Katas Nabi Sallallahu Al-Fatihah Setelah Takbir Kedua Berdoa Untuk Mayat Setelah Takbir Ketiga Dan Salam Salam Ini Tak boleh Lama Kalau Salam Biasa Boleh Lama Ini Salat Biasa Kalau Imam Niat Bagi Salam Pada Makmum Kalau Imam Niat Salam Kepada Malaikat Dan Niat Salam Kepada Makmum Makmum Jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Niat Jawab Salam Imam Jangan Waalaikum Salam Warahmatullahi Jawab Imam Jangan Salam Makmum Tapi Niat Menjawab Salam Imam Imam Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Niat 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 Salam Kepada Makmum Kita Niat Niat Jawab Waalaikum Salam Warahmatullahi Itu Semayang Biasa Semayang Jenazah Tak boleh Lama Assalamualaikum Warahmatullahi Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Nak Cepatkan Mayat Itu Kalau Dia ahli Surga Biar Cepat Dapat Memat Ahli Surga Kalau Dia orang Yang Nanti Disiksa Kenapa Nak Tahan Tahan Macam Itu Karena Itu Jangan Ditahan Mayat Kecuali Hal-hal Yang Tertentu Contoh Mayat Sultan Ataupun Raja Kalau Dikebumikan Nanti Berlaku Huruhara Tak Mengapa Ditahan Sekejap Fasal 53 Cara Mengebumikan Jenazah Cara Paling Ringkas Dan Paling Sempurna Untuk Mengebumikan Jenazah Cara Paling Ringkas Untuk Mengebumikan Jenazah Ialah Memadai Dengan Lubang Yang Dapat Menghalang Baw Mayat Dan Dapat Melindunginya Daripada Binatang Buas Cara Paling Sempurna Adalah Ukuran Dalamnya Sedalam Orang Yang Berdiri Dan Mengangkat Tangan Kemudian Pipi Mayat Diletakkan Di Tanah Dan Wajib Dihadapkan Mukanya Ke Arah Qiblat Kalau Tak Di Arah Qiblat Wajib Dikorek Kembali Dan Dihadapkan Qiblat Kalau Mayat Itu Belum Berubah Kalau Mayat Itu Dah Hancur Dah Luluh Jangan Sebab Nanti Mengaibkan Mayat Satu Yang Kedua Dhabid Muka Surat 494 Tanah Untuk Mengubur Mayat Saya Tak Tahu Dekat Kucing Kami Biasa Guna Liang Lahat Di Tengah Tengah Lelaguni Tanah Untuk Menguburkan Mayat Ada Satu Musabbalah Tanah Pekuburan Yang Dikhaskan Untuk Mengubur Mayat Atau Tanah Pekuburan Yang Biasa Digunakan Untuk Menguburkan Mayat Satu Lagi Mawat Tanah Pekuburan Yang Tidak Biasa Digunakan Untuk Menguburkan Mayat Di Situ Nah Liang Dikubur Ada Dua Jenis Dobit Nombor 4 45 Kalau Kami Liang Macam Mana Liang Syaf Kami Lahat Lubang Mayat Dengan Menghadap Kepuburan Hak Ini Syaf Iaitu Liang Yang Digali Di Tengah Kubur Selalunya Kat Mana Kat Sini Saya Tak Tahu Sangat Ia Begini Kalau Lahat Liang Lahat Begini Ini kan 6 kaki 6 feet Under The Ground 6 kaki Bawah Tanah Ditebuk Tepi Ditebuk 90 Ditebuk Kat Sini Disini Letak Kepala Mayat Ini Namanya Lahat Kalau Syaf Tengah Tengah Ditebuk Lekor Sikit Kalau Tanah Keras Elok Buat Lahat Kalau Tanah Boleh Buntuh Elok Buat Di Tengah Satu Lagi Menguburkan Mayat Dulu Orang Letak Kayu Kerendah Atas Dulu Di kampung Saya Saya ingat Lagi Sekarang Masih Lagi Sekarang Tak Ada Dulu Orang Bawa Kayu Kerendah Buat Macam Kerendah 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 Dibubuh Dalam Itu Orang Tak Buat Kenapa Kayu Mahail Kayu Mahail Lagi Dia Ambil Papan Papan Saja Dia Buat Liang Dia Macam Ni Ni Liang Tapi Tanah Di sini Dipanjang Sikit Dia Letak Papan Kayu Dia Letak Semua Kayu Dalam Saya Ingat Lagi Zaman Saya Kecik Saya Tengok Memang Dibubuh Kerendah Memang Banyak Guna Kayu Sekarang Kita Masuk Di Kawab Puan Sa'din Fasal Keadaan Yang Dibolehkan Untuk Menggali Semula Kubur Faslun Menggali Semula Kubur Mayat Dibolehkan Jika Ada Empat Sebab Untuk Dimandikan Ada Risalah Kecik Untuk Dimandikan Jika Jasa Belum Berubah Untuk Dihadapkan Mungkanya Ke arah Qiblat Untuk Mengambil Harta Yang Tertanam Bersama Mayat Untuk Menyelamatkan Janin Yang Kandungan Yang Dikuburkan Bersama Mayat Perempuan Jika Ada Kemungkinan Janin Tersebut Masih hidup Kalau Tak Tak boleh Hukum Meminta Pertolongan Dalam Bersuci Hal ini Pelik Sikit Kita Dah habis Dah Dah habis Dah Cerita Mayat Patah Balik Cerita Atahara Wallahu'alam Saya pun Tak Tanya Kenapa Lagu ni Kita ikut Yang disusun oleh Syekh Salim Ibn Sumar Al-Hathurami Beliau Seorang Wali Allah Jadi kita Ikut sahaja Beliau juga Seorang Faqir Faslon Al-Isti'anatu Arba'u Khisalin Mubahatun Wakilaful Awla Wakilafatun Wawajibatun Hukum Meminta Pertolongan Dalam Bersuci Ada Empat Harus Yang Jais Khilaf Awla Meningalkannya Yang Lebih Utama Makruh Wajib Maksud Harus Khilaf Awla Makruh Dan Wajib Dalam Meminta Pertolongan Ketika Bersuci Fal Mubahatuh Takrib Al-Mak Khilaf Harus Iaitu Meminta Pertolongan Untuk Mendekatkan Air Filaf Awla Menyelahi Yang Lebih Utama Iaitu Meminta Pertolongan Untuk Menuang Air Kepada Orang Yang Berwudu Makruh Iaitu Meminta Kepada Orang Lain Untuk Membasuh Anggotanya Kalau Dia Mampu Itu Yang Makruh Kalau Tak Mampu Tak Mengapa Wajib Iaitu Bagi Orang Yang Sakit Jika Dia Tidak Mampu Zakat Dalam Kitab Safi Natun Najah Pendek Sangat Tidak Banyak Tentang Zakat Saya Yang Banyak Tambah Tentang Syarat Dan Sebagainya Bukan Kerana Tak Lengkap Tidak Safi Natun Najah Nak Bagi Ringkai Hal ini Paling Tenam Supaya Kita Boleh Menghafal Dan Boleh Diingat Sampai Bila-bila Fasal 56 Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat Harta 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 Yang Wajib Dikeluarkan Zakat Ada Enam Jenis Binatang Ternakan Emas Dan Perak Buah Buahan Dan Tanaman Makanan Asasi Harta Perniagaan Kadar Yang Wajib Dikeluarkan 1 Per 4 Daripada 10 Iaitu 2.5% Daripada Jumlah Harta Perniagaan Harta Rikas Dan Galian Masya Allah Ustaz Dien Sebut 2.5% Biasa Sebut 25% Teringat Cerita Apa 25 Cerita Apa Dia 20% Maaf Ustaz Dien Jarang Dengar Perhatian Persen Kalau Saya Baca Saya Sebut 2.5% Itu Dia Orang Kelantan Sebut 2.5% Itu Dia Hadirin Saya Kalau Mengajikan Syekh Nuruddin Bab zakat Ni Saya Hantar Yang kebelakang Selalu Kenapa Saya Med Kurang Saya Med Kurang Syekh Nuruddin Allah Ayah Beliat Orang Banjar Orang Banjar Ni Suka Berniaga Jadi Cepat Kalau Syekh Nuruddin Kami Pernah Mengaji Kitab Allah Apa Nama Kitab Kitab Fiqah Juga Allah Tak ingat Sekarang Kalau ingat Sahabat Kalau Bab zakat Dia Kata Orang Itu Ada 50 Ekor Kambi Dan 10 Ekor Labun Lagu Mana Saya Mula Tunjuk Dia Tak Perkara Cekap Mungkin Otak Saya Kurang Sikit Saya Bubur 5 1 3 Untuk Orang Macam Zaya Kadar Zakat Binatang Ternakan Unta Lagu Mana Lembu Dan Kerbau Lagu Mana Kambin Kira Lengkap Zakat Emai Dan Perak Pun Semua Dekat Setina Berbuahan Pun Ada Bagi Sama-sama Kita Ingat Zakat Fitrah Ini Sebenarnya Tambahan Saja Tambahan Daripada Saya Tak Mengapa Bukan Saya Tambah Tajuk Ini Saya Tambah Bagi Lengkap Sebab Saya Tanya Soalan Ini Coba Kita Dengarnya Faslun Wata Zakatul Fitri Bithalat Asyia Al-Islami Wabigurub Shams Min Akhir Yawmin Min Shahr Ramadhan Wawujud Al-Fadli An Qutihi Wakuti Ayyali Bidhalika Al-Yawm Wajib An Nafsih Wa Amman Talzamuh Nafakatuh Min Al-Muslimi Sa'ad Sa'an Min Kuti Baladih Wa Mengeluarkan Zakat Fitrah Kerana Tiga Perkara Islam Terbenam Matahari Pada hari Terakhir Bulan Ramadhan Ada Lebih Makanan Untuk Dirinya Dan Keluarga Pada Hari Raya Itu Wajib Bagi Orang Itu Membayar Zakat Untuk Dirinya Dan Orang Yang Menjadi Kewajiban Kepadanya Untuk Memberi Nafkah Kepadanya Daripada Kalangan Orang Islam Dengan Qadhar Secupat Daripada Makanan Asas Dan Zakat Diberikan Asnaf Yang Lapan Zakat Ini Tolong Dingat Sebab Nanti Ada Orang Anak Yatim Bagi Di mana Ustaz Tak Ada Anak Yatim Di Sini Tapi Macam Mana Kita Nak Bagi Juga Mereka Ini Dingat Dahulu Dan Zakat Diberikan Asnaf Yang Lapan Diberikan Kepada Elok Kalau Tambahkan Situ Dan Zakat Diberikan Kepada Asnaf Yang Lapan Yang Telah Disebutkan Oleh Allah Di Zakat Itu Hanyalah Diberikan Kepada Satu Orang Fakir Yang Kedua Orang Miskin Macam mana Nak Faham Mudah Begini Begini Ini ilmu Syekh Fahmi Zamzam Orang Fakir Sebegini Mana Lebih Teruk Fakir Kemiskin Fakir Sebab itu Dia sebut Fakir Mula-mula Orang Itu Dia Berkeluarga Dia Boleh Hidup Dengan Sepuluh Ringgit Dengan Sepuluh Ringgit Lalu Dia pun Bekerja 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 Dia Tak Dapat Pun Hatta Setengah Setengah Yang diperlukan Itu Dia tak Lepas Maksud Kata Lagu Mudah Dia Perlu Untuk Survive Hari itu Sepuluh Ringgit Bekerja Bekerja Cuma Dapat Empat Setengah Setengah Pun Tak Lepas Setengah Pun Tak Lepas Itu Fakir Itu Fakir Miskin Dia boleh Survive Hidup Sepuluh Ringgit Dia pun Bekerja Dia lepah Lepas Lima Ringgit Maksudnya Lepas Setengah Tapi Tak Lepas Sepuluh Ringgit Maksudnya Dia akan Dapat Daripada Lima Ringgit Sampai Ke Sepuluh Tapi Tak Dapat Dia sampai Kesebelah Ringgit Orang itu Dikira Orang Miskin Boleh Maksud Saya Sepuluh Ini Bagi Nampak Senang Kalau Fakir Setengah Nak Lepas Pun Tak Boleh Kalau Miskin Boleh Lepas Setengah Tapi Tak Sampai Tak Lebih Apa yang Diperlukan Paling Paling Pun 10 Ringgit Dia Dia tak Lebih Daripada Itu Miskin Kalau Lebih Daripada Kira Orang Kaya Orang Fakir Orang Miskin Para Amil Yang Berurusan Dengannya Orang Yang Dilebutkan Hati Mereka Kerana Baru Memeluk Islam Yang Disebut Sebagai Mu'allah Ini Baru Memeluk Islam Orang Yang Tak Masuk Islam Tak Boleh Bagi Zakat Ini Pendapat Jumhur Ulama Cuma Saya Tak Pasti Apakah Ada Ittifak Ulama Ataupun Ijma Ataupun Tidak Ini Yang Baru Ini Dihebohkan Jadi Heboh Juga Orang Dibuatnya Fatwa-fatwa Yang Membingungkan Itu Tidak Patut Difatuakan Fatwa-fatwa Yang Membingungkan Masyarakat Patut Jangan Difatuakan Walaupun Niat Untuk Mendakwah Kepada Orang Bukan Islam Ada Banyak Lagi Cara Lain Bukan Dengan Mengganggu Harta Zakat Tak Pernah Didengar Sebelum Ini Kerana Itu Hadirin Mufti Yang Baik Adalah Orang Yang Betul-betul Apabila Berlaku Huruhara Dalam Masyarakat Diamai Dia Bawa Toleransi Itu Disebut Sahib Samaha Dalam Contoh Satu Masjid Kami Nak Kunut Kami Tak Nak Kunut Kami Nak Ini Dia Mai Hadirin Kan Kita Dalam Madhab Syafi'i Kita Raikan Kunut Untuk Madhab Syafi'i Siapa Tak Nak Kunut Silah Sebab Ada Madhab Lain Tapi Buat Dekat Rumah Itu Keputusan Yang Supaya Orang Jangan Bertelaga Itu Barulah Nama Sahibu Orang Yang Punyai Samaha Toleransi Bukan Orang Dah Helok Ramai Dia Main Main Berhuhara Kita Dibuatnya Itu Bukan Mohon Maaf Saya Bukan Komen Siapa Siapa Tolong Jangan Silap Faham Pada Saya Ini Umum Mulia Mufti Sangat Mulia Jangan Kita Sendiri Menjatuhkan Maruah Kita Sebab Itu Kita Disebut Sahibus Samaha Yang Kedua Kita Boleh Bagi Fatwa Dalam Banyak Fatwa Ini Etika Berfatwa Tapi Kita Bagi Fatwa Mengikut Keadaan Ramai Orang Saya Kalau Saya Nak Sembah yang Saya Gerak Jari Saya Saya Boleh Kalau Madhab Hambali Madhab Hanafi Setiap Kali Lah Angkat Kalau Maliki Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kalau Hambali Setiap Nama Allah Naik Allah Naik Allah Naik Saya Boleh Buat Tapi Jangan Kenapa Kita Dianggap Orang Kata Pendakwah Ustaz Saya Saya Kira Keliru Bila Tengok Kita Karena Ada Kaedah Menyebut Apa Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin Mungkin Baik Bagi orang Kebanyakan Tapi Tidak Bagi orang Yang Hampir Sebab itu Mufti Tak boleh Sebarang Tengok Isaf Ini Sama-sama Mohon Maaf Saya Bukan Comment Sapa-sapa Manalah Tahu Adik-adik Semua Adik-adik Yang Dia Intan Jadi Mufti Nanti Elok Jaga Elok Jangan Menjatuh Marwah Kita Kalau Tidak Nanti Nama Kita Tak Tapi Kalau Kita Mencalakkan Nama Kita Nama Mufti Itu Nanti Akan Terfitnah Dan Sahib Samah Itu Akan Dipermainkan Orang Ini Umum Saja Hamba Sahaya Yang Sedang Berikhtiar Menepus Dirinya Untuk Menjadi Orang Yang Merdeka Orang Yang Mempunyai Hutang Atas Tujuan Agama Yang Disebut Garimin Orang Yang Berperang Untuk Agama Allah Tanpa Gaji Daripada Pemerintah Dan Musafir Yang Berkehabisan Bekal Dalam Perjalanan Yang Disebut Ibn Sabil Dan Kepada Sesiapa Sahaja Yang Didapati Daripada Mereka Ini Yang Boleh Diberikan Zakat Tersebut Apabila Tidak Semua Golongan Ini Boleh Dijumpai Dan Tidak Boleh Kurang Daripada Tiga Orang Untuk Setiap Golongan Kecuali Amin Kerana Amin Hanya Untuk Seorang Sahaja Dan Ada Lima Orang Yang Tidak Boleh Zakat Diberikan Kepada Mereka Orang Kaya Dengan Harta Atau Usahanya Apabila Hasil Usahanya Itu Cukup Untuk Keperluannya Hamba Sahaya Keturunan Bani Muttalib Dan Orang Kafir Atau Mushrik Dan Orang Yang Nafkah Menjadi Tanggungan Orang Yang Memberi Zakat Kepada Mereka Termasuk Kedua Orang Tua Ayah Dan Tadi Anak Yatim Termasuk Dalam Zakat Tak 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 Boleh Tak Kita Bagi Mereka Boleh Atas Nama Kalau Mereka Miskin Kalau Betul Miskin Kalau Tak Tak Boleh Itu Dalam Perkara Agama Alhamdulillah Sebenarnya Dalam Safi Natul Najah Dia hanya Bap Puasa Sahaja Haji Yang Belakang Itu Tambahan Daripada Saya Kita Lihat Karena Saya Nak Pergi Tempat Lain Juga Hari Ini Dalam 12 20 Saya Berhenti Kalau Kita Ada Masa Kita Sama Bab Haji Kalau Tidak Kita Akan Berhenti Bab Puasa Itulah Dia Khatam Kita Baca Safi Natul Najah Sekarang Kita Masuk Bab Puasa Kita Kita Berpuasa Ada Puasa Sunat Ada Puasa Wajib Ada Puasa Umum Saya Beritakan Di situ Keadaan Yang Mewajibkan Puasa Ramadhan Kalau Tidak Tidak Sharat Ah Puasa Ramadhan Faslun 3 3 4 6 7 selamat menikmati wajib ini wajib apa? wajib fiqah tolong diingat, wajib ada dua satu wajib fiqah, ilmu fiqah satu lagi wajib dalam ilmu usuluddin itu namanya wajib aqal kalau wajib fiqah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu buat dapat pahala tinggal berdosa kalau wajib aqal itu lain wajib aqal itu ma la yatasawwaru fi aqli adamhu aqal tak boleh terima benda itu tak ada mesti ada, yang disebut mesti, itu yang kata wajib aqal, sebab itu kalau adik-adik mengaji wajib bagi Allah bersifat wujud jangan fikir kalau Allah tak bersifat wujud berdosa lah Allah, bukan ini bukan wajib fiqah ini wajib apa? wajib aqal sama juga, wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah jangan fikir, wah kalau lagu itu Ustaz, kalau Allah tak bersifat dengan kudrah berdosa lah Allah tak ada kena mengena wajib di sini, wajib aqal mesti sebab itu jaga-jaga kalau dah kita mengaji aqal idun iman last-last sekali kita jangan simpul begini wajib bagi Allah Allah bersifat dengan sifat wajib 20 Allah bersifat dengan sifat mustahil 20 itu suatu kesimpulan yang salah na'udh bilah boleh jadi kafir kenapa? wajib bagi Allah bersifat wajib 20 itu tak apalah itu tapi kalau kata Allah wajib bersifat dengan sifat mustahil 20 itu telah meletakkan kekurangan bagi Allah sebab itu kena mengaji hukum aqal dengan aqal hukum hukum aqal 3 wujud isihalah wujud mesti kudrah mesti Allah ada sifat itu fana binasa mustahil tak mungkin tak tak itu nama istihalah Allah buat dengan tak buat itu harus bagi Allah nah itu namanya hukum aqal aqal hukum itu muta'alak bagi hukum tengok na' mesti sifat wajib bagi Allah mesti sifat kudrah mesti pada Allah muta'alak bagi hukum sifat kudrah wajib bagi Allah tengok na' hukum aqal wujud mesti aqal hukum ataupun muta'alak bagi hukum apa wajib yang kedua istihalah tak tak boleh maka jadi mustahil muta'alak bagi hukum akal hukum kata kita yang ketiga jawas jawas boleh jadi maka muta'alak bagi hukum ja'iz ni boleh dibeza ni kena mengaji sifat 20 sungguh sebab kita nak repap kita nak kumpul nak simpul tak boleh kita kata wajib Allah bersifat dengan sifat wajib 20 dan wajib Allah bersifat dengan sifat mustahil 20 jadi kafir dia lagu mana simpul dia wujubul wajib isihalatul mustahilat jawazul jahizat baru kena ni dalam sikit nanti kita cerita insyaAllah wajib berpuasa ramadhan dengan salah satu daripada 5 perkara berikut cukup 30 hari bulan syambal melihat anak bulan bagi orang yang melihatnya sendiri walaupun di seorang yang fasiq yakin tentang adanya anak bulan tersebut bagi orang yang tidak melihatnya kerana persaksian atau perkhabaran orang yang menyampaikan berita itu adalah adil boleh dipercayai melalui berita atau riwayat yang disampaikan oleh seorang yang adil yang boleh dipercayai sama ada timbul dalam hati orang yang menerima berita itu sama ada orang yang menyampaikannya benar atau tidak atau berita itu datang dari orang yang tidak boleh dipercayai tetapi dalam hati orang yang menerima berita itu orang itu benar merasa zon yang ni ragu-ragu maksudnya meramadhan dengan cara berijtihad bagi orang yang ragu-ragu tentangnya kita sekarang ni senang sangat tak perlu nak topong-topong tunggu je depan TV tengok penyimpan muho besar raja-raja Melayu tak ada apa sambil-sambil makan kacang dah pengumat dah pergi-dah pergi makan kacang lagi lagi mana tak keluar pergi makan cendol jenak kena esok Allah nak kena mula tarawih baru cari tak mana kata buku tarawih insyaAllah lah ni kita ikut saja mudah syarat sah puasa faslun syarat-syarat sah puasa ada empat perkara Islam berakal suci daripada darah haid mengetahui tentang waktu tersebut memang dibolehkan untuk berkuasa syarat wajib berkuasa ni sepada syarat lima ni wajib lah dia berkuasa faslun syarat wujubihi khamsatun islamun utaklifun syarat-syarat wajib berkuasa ada lima perkara Islam mukallaf mampu berkuasa sihat dan bermukim orang bukan Islam kalau dia nak puasa tak apa tapi tak sah wajib dia dia wajib pun tak tak apa mungkin dia nak rasa rukun rukun kuasa ada tiga perkara niat pada malamnya iaitu pada setiap malam pada bulan ramadhan satu setiap malam ini wajib pada madhab kita syafi'i tetapi ihtiyatan hati-hati malam yang pertama niat ikut cara madhab maliki macam mana ada tak saya tulis kat sini ada muka surat 550 eh tak ada saya tulis tak ada yang kata niat sebulan ramadhan tak ada ini itu untuk madhab kita syafi'i untuk madhab Hanafi begini kalau nak dhabit bolehlah tulis saya lupalah nak tulis nawaitu sawma syahari ramadhan kullahu nawaitu sawma syahari ramadhan kullihi bukan kullahu nawaitu sawma syahari ramadhan kullihi lillahi ta'ala kenapa jadi kullihi dia badal kepada syahari ramadhan sahaja aku berpuasa sebulan bulan ramadhan sepenuhnya kan Allah ta'ala kalau bahasa arab lah kalau bahasa melayu pun tak apa juga tapi tolong diingat malam pertama sahaja malam pertama sahaja jadi kita takut ada malam yang kita tak dan nak berniat sah lah satu yang kedua yang kata malam tu bila sejak maghrib sejak maghrib sampai subuh panjang sedetik kira tak apa contohnya kita buka puasa terus niat esok nak puasa lagi esok nak puasa lagi dia kira puasa lah tu tak semestinya bangkit malam kena baulah nawaitu saw maradin tak semestinya saya suka sangat lah di kami di tempat kami di keil masih lagi lah di kedah saya tak tahu di keil lepas 23 rakaat tu kan imam pun nabak main sama-sama kita niat nawaitu penuh masjid lah nawaitu saw maradin siap dengan translation lagi tu sahaja aku kuwasai suari insyaAllah hang dah saw maradin ke belum orang tanya hang dah saw maradin ke belum itu si nah patah meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan sedar yang dia sedang berpuasa dan boleh memilih tidak ada paksaan serta bukan jahil yang ma'azun maafkan oleh syara orangnya berpuasa nah orangnya berpuasa ini syarat seperti jual beli dan kitab lain tak sebut nah hadirin cuba lihat muka surah 555 faedah di atas tu makan garam sebelum nak selepas makan saya pernah dulu ikut tablik nah kami diajak sebelum nak makan makanan makan garam sikit saya jumpa ni dalam kitab muka surah 555 dobit nombok tak ada nombok ni dia panjang dekat faedah atas faedah atas tu makan garam sebelum dan selepas makan antara amalan yang baik ialah mencicip mencicip sikit garam sebelum dan selepas makan kerana garam adalah obat kepada 70 penyakit antaranya penyakit gila kustak sakit perut dan sakit gigi siapa ada penyakit ni makan garam sikit je ambil garam cecah baru makan dah nak habis makan sikit je cuba kalau mau jarab haba main fasal 61 apa yang wajib dilakukan oleh orang yang membatalkan puasanya denda bagi jima' pada siang hari di bulan ramadhan ialah kafar yang ada denda besar dan ditazir faslun diwajibkan 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 mengkawal puasa membayar kafarah besar dan ta'zir ke atas orang yang membatalkan puasanya pada bulan ramadhan satu hari penuh dengan sebab berjima' yang sempurna lagi berdosa bagi orang yang berpuasa selain selain daripada jima' pada siang hari di bulan ramadhan gendanya ialah menahan diri daripada makan dan minum hari ni dia tak boleh makan dan minum hari ni ada enam ni tak boleh makan dan tak boleh minum bukan kata dia boleh minum sekitar dia kena denda kalau ikut syekh Khadriyamani yang enam perkara ni kalau dia makan berdosa dia kena denda kerana enam benda ni cuba kita lihat ويجب مع انقضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره والثاني على تارك النية ليلا في الفرض والثالث على من تسحر ظن بقاء الليل فبان خلافه والراب على من أفطر ظن الغرب فبان خلافه والخامس على من بان له يوم ثلاثين شعب أنه من رمضان والثالث ديواجب إمساك يعني منahan diri daripada makan dan minum kerana berpuasa serta قضاء pada enam keadaan dalam bulan Ramadan tidak pada bulan selain Ramadan kepada orang yang dengan sengaja membatalkan puasanya dengan sengaja dia berpuasa sengaja tak boleh makan tak boleh minum sebenarnya sebab dia didenda sebab dia macam main-main ini bulan Ramadan sahaja kalau kata hari macam ni nak puasah tak jadi puasah tak apa contohnya mak ajar hari ni nak puasah tengok-tengok cendol yang sedap batai tak tak kena tak kena denda orang yang tidak berniat pada malam hari di bulan Ramadan kalau kita kalau tak niat malam Ramadan kira tak sah apa lagi sehari macam-macam dah makan kalau kita kan tak dia tak boleh makan kenapa dia kena denda niat puasa ni sejak daripada maghrib sampai subuh takkanlah sedetik pun tak berniat tak berniat juga kena denda itu maksudnya jangan kita main-main dalam bab syariat tengok contoh orang yang bersahur kerana menyangka masih ada lagi malam kemudian selepas itu jelaslah sebaliknya iaitu sebenarnya telah fajar telah terbit kalau dia dhannan dhannan tengok bahasa kat sini nombor berapa saya kalau dia dhannan kalau dia yakin dia tak kena beza tolong difaham sungguh bahasa fiqah kalau dia dhannan dhannan masuk tak masuk tak masuk itu dia kena denda tapi dia yakin masuk lepas itu dia guna perkataan dhannan kalau yakinan tak kena boleh ini garis sikit lah perkataan dhannan dhannan itu garis sikit kalau dia yakin sungguh tiba-tiba lah sungguh tak apa kenapa dia yakin ini dia masuk tak masuk masuk itu dhannan dia ada implikasi hukum orang yang berbuka kerana menyangka matahari telah tenggelam kemudian selepas itu jelas lah sebaliknya iaitu sebenarnya matahari belum tenggelam kalau dia masuk tak masuk kalau dia yakin masuk itu tak kena faham tuan-tuan dhan kan dia ada lagu ni kita ambil masa sikit dia ada berapa tingkat dalam keyakinan ada empat satu paling bawah sekali itu namanya waham naik naik atas lagi sya' naik atas lagi zhan naik atas lagi empat barulah yakin yakin ini pula bagi pada tiga pertama ilmul yakin yang kedua ainul yakin yang ketiga hakul yakinam orang yang meyakini bahawa hari tersebut adalah 30 syaban kemudian selepas itu diketahui bahawa ia adalah awal ramadhan orang yang terminum air kerana berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu fasal 62 perkara yang membatalkan kuasa kuasa batal kerana murtad keluar darah nifas wiladah melahirkan gila walaupun hanya satu lahzah sekejap pengsan atau mabuk yang disengajakan jika keduanya terjadi sepanjang hari hukum berbuka puasa pada bulan ramadhan apa hukum itu keadaan terbatal puasa berbuka pada siang hari di bulan ramadhan ada empat hukum wajib seperti untuk perempuan yang haid dan nifas dia tak boleh wajib tak boleh wajib pasal apa yang keluar haid dan nifas harus yang nijaiz seperti untuk orang yang bermusafir dan orang yang sakit boleh lah tak puasa sila tak puasa pun tak apa tidak diwajibkan dan tidak diharuskan seperti untuk orang yang gila oh gila tak ada apa lah haram seperti untuk orang yang menunda-nunda mengkodalkan ramadhan sedangkan dia boleh mengerjakannya sampai 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 pit Jorge ya tidak keadaan berbabnya berbeta cua selanjutnya atau Al-Fatihah 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 Orang yang menunda-nunda untuk mengkodokan kuasanya sehingga datang Ramadan yang berikutnya Kalau tak silap saya, saya dah tulis lagu mana cara nak kodok Dengan kalkulasi, ada kalkulasi dekat situ Wajib kodok tanpa membayar fidyah, mereka adalah ramai seperti orang yang pengsan Wajib membayar fidyah tanpa kodok, mereka adalah seperti orang yang sangat tua yang tidak larat berpuasa Tak cuma begini Orang yang tak larat berpuasa, bukan bermakna kita bayar fidyah, satu Ramadan tu terus bayar 29 kampik berat Ataupun 29 kilo, ataupun 30 kilo, tak Bila, lepas maghrib nanti baru kita bayar fidyah Habis satu hari berlalu, baru bayar fidyah satu kilo Esok pula dua kilo, esok tiga kilo Tapi kita lenguh lagu tu Imam mungkin doi, dia ni main sahaja Hari, malam-malam dia main Sebab itu kita tangguh tak apa Lima malam sekali main Lima malam sekali main Kita buatlah ni tak apa-apa nak tepat Esok elok sahaja masuk satu Ramadan Kita bawa sekampik berat 30 kilo Ni pasal apa ni Tok saya, ataupun mak saya kat rumah Dia sakit, ni berganti dia Dia nak berusaha pun tak boleh Kita kata, bukan lagu tu Dia, siapa tahu? Hari yang kelima belah Dia main bola, siapa tahu? Mana tahu doa dia makbul Kita pun tak tahu Jangan dahului takdir Itu paling tepat sekali Keempat, tidak wajib membayar fidyah Dan tidak wajib kodok Mereka adalah seperti orang gila Yang bukan sengaja untuk gila Saya dah buat dalam diagramnya tu Jelah insyaAllah dekat bawah tu InsyaAllah Fasal 64, keadaan yang tidak membatalkan puasa Walaupun sudah sampai ke rongga mulut Alhamdulillah, ini adalah tajuk yang terakhir Dalam Safi Natun Najah Saya tengok ada masa lagi Sehari kita baca haji Beberapa sahaja Atau dia tidak tahu hukumnya Atau dia dipaksa oleh orang lain Air liur yang mengalir di antara gigi-giginya Sedangkan dia tidak mampu untuk mengeluarkannya Yang masuk ke dalam rongga mulut adalah debu di jalan raya Yang masuk ke dalamnya adalah debu tepung yang diayak Atau alat atau lalat yang terbang atau yang sepertinya Alhamdulillah Maka dobit kat situ Alhamdulillah Haa kat mana Dabit 536 Seperti nyamuk Penulis nailur rajak tambah Sesuatu yang masuk ke rongga badan Di tempat bayak besar Seperti orang yang berpenyakit Buah siap Jika khususnya masuk kembali Walaupun jadi jemari terpaksa dimasukkan bersama Masuk jadi jemari tadi itu Ia tidak membatalkan puasa Enam Hadirin saya dah tulis sikit Laylatul Qadar Muka surat 582 Dan cara-cara nak dapat Laylatul Qadar Ada kat situ Kalau hari Senin Kalau mula puasa hari Muka surat 585 Muka surat 585 Alhamdulillah kita dah habis danak Faedah Ketika kaedah mencari Laylatul Qadar Kaedah pertama Jika awal Ramadan Puasa mula Ahad atau Rabu Diharapkan jatuh malam ke 29 Saya dah buah cara kat situ Dengan kitab-kitabnya Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan Kita dapat pedoman insyaAllah Taib Kita baca sikit Ustaz Din Muka surat 588 tu Wallahu'alam Waqalil mu'alif rahimahullahu ta'ala Wallahu'alamun bisawab Hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui yang benar Pengarang Safinatul Najah menulis kitabnya ini Sehingga tajuk puasa sahaja Beliau tidak menulis tajuk haji dan umrah Sebahagian ulamak menambah tajuk haji dan umrah Sebagai melengkapkan perbahasan rukun Islam yang asas Nah itu memang Dalam kitab Safinatul Najah Alhamdulillah kita dah khatam Saya ambil masa 10 minit Untuk kita baca bab haji Kita baca sahaja bab haji Mururul kiram Secara sardang sahaja Taib Yang haji ini Saya tengok dulu Sa' Din Kalau dia banyak Nah tidak banyak juga Kita Kita dengar sahaja Saya dengan Ustaz Din baca Tanpa syarah Taib Bismillahirrahmanirrahim Kitab haji Ini tambahan daripada saya Bukan saya buat Tambahan daripada kitab Matali bin Abi Suja Syarat wajib haji Faslun Syarat wajib melakukan haji Ke atas seseorang ada tujuh perkara Islam Balir Yang ini cukup umur Berakal Tidak gila Merdeka Bukan hamba Mempunyai bekalan Dan kenderaan Perjalanan yang selamat Dan boleh pergi Untuk melaksanakan haji Rukun-rukun haji Ada lima perkara Berihram dengan niat Rukun-rukun haji Sebanyak tujuh kali Sa'ing di antara Bukit sofa dan marwah Sebanyak tujuh kali Bercukur Rukun-rukun umrah Faslun Arkanul umrah Terlathatun Al-ihram Al-tawaf Al-sa'i Al-halq Al-ihtaksir Al-ihtak 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 Rukun-rukun umrah Itu ada tiga perkara Berihram Tawaf Nasa'i Bertahalul dengan Bercukur rambut Kepala atau memindikkannya Menurut salah satu Khaul pendapat yang kuat Di antara dua pendapat Faslun Wajibatul haji Ghairul Al-arkan Salathatul asyia Al-ihram Minal miqat Al-rambul jimar Al-salath Al-halq Wajib-wajib haji Selain lukun itu Ada tiga perkara Berihram Dari miqat Melontar tiga jamrah Dan mencukur rambut kepala Faslun Sunanul haji Sab'un Sunat-sunat haji Ada tujuh perkara Ifrat iaitu Mendahulukan Imbedah haji Sebelum umrah Talbiah Tawaf Kudum Bermalam di Muzdalifah Solat sunat dua Rukaan Selepas tawaf Bermalam di Minah Dan tawaf Wada' Tawaf Haji Talbiah Kalau nak ubah sikit boleh Apa yang pergi umrah Boleh Kalau dah pada Madinah Kita masuk Makkah Kita akan berhenti di mana Dekat Bir Ali Di situ Alhamdulillah Dah cantik dah sekarang Elok dah Bagus Jadi kita solat kat situ Pakaian-pakaian ihram Daripada hotel tadi Sampai di Bir Ali Kita berniat Di mana Masuk dalam Kereta Dalam 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 Mutawifah Akan beritahu Ustaz akan beritahu Sama-sama Habis Kemudian Sunat kita Bertalbiah Wah tu dia Penuh Penuh Satu Masya Allah Riyuh Semua Bertalbiah Pemandu Tabi Umrah pun Setengah jam pertama Kuat Setengah jam kedua Tinggal separuh Setengah jam seterusnya Tinggal tekong Seorang Tulis-tulis kat belakang Habih Ra'ibul Riyuh Tidak habih Lepas 10 minit Dengan tekong-tekong Selamat Tinggal Manupai Biasa Bila nak sampai Ke Mekah Tuan-tuan Ada orang Pengumuman Sekali kita nak Sampai Mekah Labbaik Allahumma Labbaik Tekong tadi Dia bangkit balik Siapa Piumrah Masa terdekat ni Usaha Ada satu jalan Lepas daripada Bir Ali Ambil jalan jauh sedikit Akan jumpa Satu perigi Nama dia Bi'ru Rawha Bi'ru Rawha Kenapa disebut Rawha Ia berasal dari Perkataan Rawhatun Rehad Perigi ni 70 para Nabi dan Rasul Pernah pergi dekat situ Dan mereka duduk Tang tu Rehad dekat situ Lepas itu disebut Perigi Rehad Rawha Dan minum mayak Daripadanya Ayak dan telaga tu Dia 3 tingkat bangunan Dalam 2 tingkat 3 tingkat Dalam Pergi dia Minum mayak Kat situ Nabi Musa Pernah minum Dengan 70 ribu Pengikut baginda Dekat situ Masya Allah Nabi 10 kali Pergi kat situ Setelah balik Daripada peperangan Pergi umrah Pergi haji Sahabat-sahabat Kan begitu Nanti dikatakan Nabi Isa A.S. Akan turun Dekat Menara Putih Dekat Syiria Dan akan Pergi menolong Imam Mahdi Membunuh Dajjal Akan melalui jalan itu Hadirin pergi kat situ Namanya Pergi Rauha Baru ni kami pergi Alhamdulillah Ayak Ada lagi Sampailah Ada lagi Ayak Nanti Satu jam sebelum Nak masuk ke Makkah Ada satu tempat Namanya Usfan Ataupun Asfan Ada satu Ada satu lagi Pergi Nama pergi tu Pergi Asfan Ataupun Usfan Sebab tempat tu Namanya Usfan Ataupun Pergi Tuflah Nama dia Tuflah Kenapa Tuflah Ludah Cerita dia Nam Hijriyah Ketika Nabi Nak buat Umrah Oh Kapiak kata Ni nak pergi Perang apa Tak jadi Buatlah perjanjian Hudaibiyah Patah balik ke Madinah Singah Dekat situ Ya Rasulullah Ma'in dan al-ma' Tak ada Ayak kita Pergi ada Tapi ayak dia Masin Keruah Nabi kata Dullani Ala Bi'rin Tunjuk pada saya Atang mana Pergi tu Ada pergi Tunggu tu Nabi Luda Tuflah tu Nabi Luda Masya Allah Ayak dia Manih Jernih Daripada ni Saya pergi Saya pergi Baru ni Bang Azari Dua-dua Pergi tu Kami pergi Dua-dua Ayak tu Saya ambil Ada kat rumah Jangan minta Apa saya cikit Dua-dua Saya ambil Saya habang ni Tuan-tuan Ada ke lapangan Pergi pertama tadi Rauha Pergi Rauha Lebih kurang Satu jam lebih Daripada Madinah Yang satu lagi Pergi Tuflah Ataupun Usfanam Tuflah Pasal 70 Pantang larang Ketika Ihram Apabila Apabila Dan berniat Berniat Tak boleh Memakai Pakaian Berjahid Menutup Seluruh Atau Sebahagian Kepala Bagi lelaki Dan Buka Bagi perempuan Menyikat Rambut Mencukur Rambut Memotong Kuku Memakai Wangi-wangian Membunuh Binatang Wangi-wangian Sunat Dipakai Ketika Memakai Pakaian Ihram Sunat Tapi Setelah Pakai-pakaian Ihram Haram Pakai Masya Allah Membunuh Binatang Buruan Di darat Melakukan Akad nikah Akad Akad nikah Bersetubur Bersetuhan Dengan syahwat Dalam Pelanggaran Terhadap Semua Pantang Larang Ini Dikendakan Fidyah Yang Terbusan Kecuali Akad nikah Kerana Akad nikah Itu Melaku Sesungguh Tidak Sah Tidak Ada Yang Boleh Merosakkan Ihram Itu Kecuali Berlaku Persetubuhan Pada Kemaluan Orang Yang Dalam Ihram Tidak Boleh Keluar Dari Ihram Yang Rosak Dam Dia apa Sembelih Kambing Dam Dia Sembelih Kambing Saya Suka Dengan Syekh Larutin Mengajak Kami Sampailah Tak Main Kitab Tuh Eh Apa Nama Kitab Tuh Ustaz Din Allah Kitab Dalam Madhab Asyaf Idris Idris Is Is Belakang Siapa Tolong Ingat Dan Satu Kitab Fiqah Belakang Itu Nama Idris Libni Idris Kitab Itu Terkenal Sangat Ha Al-Yakutun Nafis Al-Yakutun Al-Yakutun Nafis Lishik Muhammad Idris Ha Ha Waktu Kami Mengaji Kitab Itu Al-Yakutun Nafis Al-Yakutun Nafis Yakut Batu Batu Permata Yakut Al-Nafis Yang sangat Mahal Waktu Kami Baca Kitab Syekh Nuruddin Syarah Bak Haji Dia kata Lagu Ni Dam Bayak Apa Dengan Apa Dam Maksudnya Darah Sebab Kita Kita Sebelih Kambing Kata Syekh Nuruddin Kambing Komplain Hang Buat Salah Aku Kena Sebelih Kata Syekh Nuruddin Buat Lawak Waktu Mengajak Bak Haji Kan Dam Laga Mana Kan Kalau Pantang Larang Dibuat Kena Sebelih Kambing 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 Komplain Hang Buat Salah Saya Jadi Korban Dia kata Masya Allah Alhamdulillah Sekarang Waman Fatah Sesiap Sesiap Alhamdulillah 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 B�� Bata Nsuk At Kambing Kambing 5- 2- 2- 3- 8- 8- 8- 8- 10- 8- 9- 9- Al-Fatihah Denda yang wajib dibayar ketika pantang larang dalam ti'i haram dilanggar ada 5 perkara. Denda wajib kerana meninggalkan kelakuan wajib haji. Denda ini mengikut tertib, iaitu turutan, hendaklah terlebih dahulu dia menyembelis seekor kambing. Jika dia tidak dapat mendapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari ketika waktu mengerjakan haji dan 7 hari ketika balik ke keluarganya sampai di rumah dari tempat tinggal. Denda wajib kerana bercukur rambut dan memakai wangi-wangian. Denda ini boleh dipilih, hendaklah terlebih dahulu dia menyembelis seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah 3 syak gantang bersamaan 8.25 kg. Makanan asas ini diberikan kepada 6 orang miskin. Denda wajib kerana terkepung oleh musuh atau terhalang, iaitu jalan melakukan haji kerana rumpa rumpa rumpa. Dia hendaklah bertahalur dan menyembelis seekor kambing. Denda wajib kerana membunuh binatang buruan. Denda ini boleh dipilih jika binatang buruan itu tersebut termasuk yang ada persamaannya, contohnya kijang sama jenis dengan kambing, maka wajiblah dia menyembelis binatang yang sama dengannya. Atau jika tidak, hendaklah mengirai harganya dan membeli makanan yang dengan harga tersebut dan menyedekahkannya kepada orang miskin. Jika tidak, maka hendaklah diberpuasa sebagai gantinya, iaitu untuk setiap mood, iaitu 1 cupak bersama 700 gram, puasa 1 hari. Jika binatang buruan itu tidak ada persamaannya, maka diwajib menyedekahkan makanan yang sama harga dengan binatang itu kepada orang miskin, atau berpuasa sebagai ganti untuk setiap mood, iaitu 1 cupak, dengan berpuasa 1 hari. Denda wajib kerana persetukuhan. Denda ini mengikut tertib. Hendaklah terlebih dahulu menyembelis seekor unta. Jika tidak ada, maka hendaklah digantikan dengan seekor lembu. Jika tidak ada, maka hendaklah diganti dengan 7 ekor kambing. Jika tidak ada, maka hendaklah memberi harga unta tersebut dan dengan harga itu, hendaklah membeli makanan atau menyedekahkannya kepada orang miskin. Orang fakir atau miskin. Jika tidak diperolehinya juga, maka diwajib berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mood yang dicupat berpuasa sehari. Tidak sah penyembelihan dan pemberian makanan kecuali hendaklah dilakukan di tanah haram. Puasa sah dilakukan di mana sahaja. Tidak dibolehkan membunuh binatang buruan di tanah haram dan tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhannya. Orang yang sudah bertahalut dan orang yang sedang beri haram sama hukumnya dengan dalam perkara ini. Orang yang beri haram dipanggil muhrim. Orang yang tidak boleh dikahwini namanya mahram. Itu diperbetulkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafadzalusadzain kita baca dobit 595 di bawah. Muka surat 619 dobit 595. Sehingga di sini tamatnya syarahan dalam kitab Nailur Raja. Semoga Allah memberikan jaran yang sempurna kepada pengarah Nailur Raja. Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Sayyid Ahmad Ibn Amr, Asyatiri, Al-Alaw, Al-Tarim, Al-Hadram, Al-Syafi'i. Dan menempatkan beliau di kalangan orang yang dimulakan Allah di kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin. Amin. Sekarang, ringkasan perjalanan manasik haji kita tak perlu baca. 6. Kita baca yang last sekali. Berkata Al-Faqir, muka surat 624. Berkata Al-Faqir yang hina yang mengharapkan keampunan Allah yang maham mulia. Alhamdulillah, kitab Al-Muaddiq. Kitab Mutawadiyah. Ini selesai disusun. Kitab Al-Muaddiq. 6. Alhamdulillah, kitab Al-Muaddiq ini selesai disusun dan disyarahkan semula untuk ceritakan kedua edisi kemas kini pada pukul 11.30 malam, 16 syawal, 1437 hijrah bersamaan 21 Julai 2016 Masihi di Pertaling Jaya, Selangor Darul Ihsan. Alhamdulillah, saya sebenarnya dah buat ceritakan pertama warna hijau dulu. Cuma yang hijau dulu, dia kurang lengkap satu. Kemudian, kalau untuk guru-guru, usad-usadzah payah sikit lah. Sebab dia syarah, dia pakai end note. Ini pakai footnote. Dulu, baca kat sini, syarah nak kena buka. Dulu kat sini, payah sikit. Jadi, siapa yang ada buku itu, memang sedikit mujahadah lah. Siapa yang ada buku ini, memang banyak sangat kelebihan. Banyak sangat berbanding dengan yang dulu. Yang kedua, susunannya senang. Kalau kita baca matan kat bawah, terus bawah syarah. Matan atas, terus bawah syarah. Inilah kelebihan buku ini. 6. Ust. Din baca betul. sebab dia baca sebab saya yang tulis jangan bagitahu pengarah dah meninggai dunia dia ada doa datang anak murid saya saya suruh baca kitab saya tengok baca kitab siapa baca kitab saya kalau rahimahullah itu maksudnya telah meninggai dunia mudah mudah Allah merahmati roh dia saya ada doa datang jadi kalau kita baca kitab syekh itu ataupun orang itu masih hidup macam cara Ustaz Din tadi Hafidhahullah Ya Rabbi As-Sanari di sini kampung saya di Kucing namanya kampung Senari ini tak ada kena mengenal dengan Senario ini tak ada kena mengenal ada satu tempat di Mesir namanya Sanar ada seorang syekh di Mesir dia punya nama As-Sanari saya Sanari bukan As-Sanari taib Alhamdulillah saya nak sambungkan sanat dahulu syukran jazilan Ustaz Din banyak membantu kita taib muka surat 633 kita nak sanat bagi sanat kemudian kita berhenti dalam 5 minit sanat kitab saya al-Faqir ilallah muhadir bin Haji Jol meriwayatkan kitab daripada Sayyid Ahmad ibn Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki beliau meriwayatkannya daripada ayahnya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki beliau meriwayatkannya daripada muslid dunia al-alim al-muslid al-muhaddith al-syeikh Yasin ibn Isa al-Fadani al-Makki beliau meriwayatkannya daripada al-alim al-Mu'ammar mu'ammar panjang umur Sayyid Ali dan masyayikh yang lain beliau meriwayatkannya daripada Sayyid Uthman ibn Abdullah ibn Aqil ibn Umar ibn Yahya mufti Betawi Jawa Timur pelaturan-turan perasaan ada buku sifat 20 yang kulit warna hijau beliau lah yang susun Habib Uthman dan beliau meriwayatkannya daripada sahibul kitab sahibul kitab al-alim al-faqih al-syeikh salim ibn Abdullah ibn Sa'ad yang terkenal dengan gelaran ibn Sumair al-Fazzari al-Hadarami 6 muka surat 634 sanat fiqah madhab al-syafi'i saya melalui 1. Sheikh Nuruddin yang kedua muka surat muka surat 642 daripada Sheikh Ahmad Fahmi Zamzam al-Bancari al-Nadwi al-Maliki yang ketiga daripada Sheikh Muhammad Yusni Ginting al-Langkati al-Azari al-Husafi cuma sanat ijazah Sheikh Husni Ginting dia kena baca hadith dan tuan kena dengar saya baca muka surat 645 al-Faqir ilallah nam ta'lima al-Faqir ilallah muhaad bin hadijjul al-Shafi'i meriwayatkan hadith al-Musal salab al-Fuqaha wal-Shafi'i dan aqul qa haddathana Sheikh al-Alim al-Muslim al-Sheikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati al-Hazari al-Husafi al-Shafi qala haddathana Sheikh al-Sheikh Muhammad Husni Tamrin Jufri al-Bancari al-Dari al-Makki al-Shafi qala haddathana Sheikh al-Alim al-Alim al-Muhad muslim zamani al-Sheikh Muhammad Yasini bin Muhammad Isa al-Fadani al-Shafi hakadah demikian setiap perawi akan mengatakan telah berkata kepada aku telah berkata kepada aku sampai sanat kita bersambung pada muka surat 646 nombor 16 nombor 16 alhamdulillah sanat kita bersambung dengan Imam Nawawi nombor 16 646 nombor 16 alhamdulillah kemudian nombor 23 sanat kita bersambung juga kepada siapa kepada Al-Imam Al-Ghazali alhamdulillah muka surat 647 nombor 29 ini maha hari ini untung tuan-tuan yang sabar sampai hari ini bukan senang dapat iaitu bersambung kepada Al-Imam al-Shafi rahimahullah qala kata Imam al-Shafi qala akhbarani malikun ay Imam Maliki bin Anas al-Nafi' ay nafi' ibn Umar maulah kepada ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum kala anna nabiyya sallallahu inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala al-mutabaya'ani kullu wahidin min huma bil khiyar malam yatafarraq illa bay' al-khiyar pembeli pembeli dan penjual setiap orang daripada keduanya adalah masih boleh memilih selama mana mereka belum berpisah daripada majlis berbilih tersebut kecuali pembelian secara khiyar kita ijazahkan semuanya Bismillahirrahmanirrahim 649 Alhamdulillahi mujiz salihin wassalatu wassalamu ala asraf al-anbiya'i wal-mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'ina lahum biahisani ila yaum diin wa ba' tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar keseluruhan daripada al-faqir kitab misbah hujah syarah safinat un-najah keseluruhan ataupun sebahagian besar daripadanya maka dengan kesungguhannya agar mendapat keberkatan dengan bersambungnya sanat dan dengan husnuddannya kepada al-faqir maka saya mengijazahkannya sanat kitab safinat un-najah juga misbah hujah secara khusus dan sanat fiqah madhab syafi'i dengan sanat yang telah disebutkan dalam kitab ini dan menasihatkan untuk sentiasa bertawak bertaqwa kepada Allah ta'ala sepanjang masa setelah mendoakan al-faqir dan guru-gurunya dengan husnud khatima wa sallallahu ala sallina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tonton sebut kami terima kita baca doa dan fatihah untuk penggaran kitab ini iaitu al-shaykh sayyid salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-shaykh sayyid salim ibn sumar al-hadrami wa ila mashayikhina al-shaykh muhammad nuruddin marhu al-banjuri wa shaykh api ahli ahmad fahmi zamzam al-banjuri anadiba al-maliki wa shaykh muhammad husni ginting al-langkati al-indonesia al-azhari wa usulihim wa fura'ihim wa mayyantasibu ila'ihim ajma'in rabbana atina fiduni hasana wa fila akhrati hasana tawaqina adabuna rabbina adabuna adabun wa sallallahu ta'ala sallam ala sallam wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh